Kalau yang pernah belajar kimia pasti nggak asing lagi dong sama yang katanya mol. Tapi apa kalian benar-benar ngerti apa itu artinya mol? Singkatnya, mol itu satuan buat unsur atau senyawa kimia. Misalnya, kalau kita di toko buku, kita sering pakai lusin sebagai satuan. Misalnya satu lusin pensil, artinya ada 12 batang pensil yang jadinya sama. Nah, dalam dunia kimia, kita pakainya mol. Misalnya satu mol karbon, itu artinya ada 6,022 x 10 pangkat 23 partikel, dan semuanya itu karbon. Nah, angka ini ditemukan sama Amadeo Avogadro. Makanya 6,022 x 10 pangkat 23 ini dinamakan bilangan Avogadro.